KAMPUS TERCINTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG karena saya merasa kangen dengan ya kegiatan-kegiatan di UNES kan selama kuliah dilakukan secara online kan mas? iya secara online secara online jadinya saya tuh kangen wah kegiatan-kegiatan di UNES seperti di kegiatan di UNES maupun di luar UNES tapi tetap di sekitaran UNES iya wilayah UNES sekitar lah nah ini saya bersama mas Galih dengan orang sini sendiri saya malah baru tau kalau mas Galih ini ternyata orang sekitar UNES peribumi peribumi akamsi 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 kuliah udah 2 tahun tapi baru tau kalau mas Galih orang sini udah lah ini kurang ada mas Proja oke daripada berlama-lama nanti saya dan mas Galih langsung keliling Universitas Negeri Semarang saya nanti akan menyebutkan hal-hal yang bikin kangen di sekitaran UNES oke kali ini saya sudah berada di Lab Sugiyono oh berada di FIKA Fakultas Ilmu Pelahragaan yang katanya katanya ya katanya katanya sumbernya buaya tapi menurut saya tidak sih menurut saya tidak sih tapi pandangan orang itu katanya enak FIKA itu buaya katanya gitu tapi menurut saya tidak sih enggak itu semua HOAX itu semua HOAX anak FIKA anak FIKA orangnya baik-baik dan keren-keren hahaha lihat kali ini saya berada di Lab Sugiyono Lab Profesor Sugiyono Laboratorium Olahraga Profesor Sugiyono ini kenangan apa yang kenangan apa yang pernah ada di sini mas kenangan yang di luar apa yang di dalam yang di dalam lab ini yang di dalam itu terakhir itu pertandingan Porsajur atau apa itu loh atau jurusan itu oh iya itu Futsal itu terakhir itu di sini siap kalau saya pengalaman eh ya bikin kangen di Lab ini ya kegiatan organisasi kegiatan turnamen seperti invitasi futsal iya itu terus Porsajur juga jadi ini tempat ini ya banyak kenangan juga banyak kenangan di dalam di dalam ini tidak bisa masuk ya soalnya di kunci iya soalnya di kunci di dalam ini di dalam lab ini banyak tempat yang bisa digunakan seperti futsal bodo amat lah udah 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 jangan dipikirkan jangan dipikirkan jangan dipikirkan selamat oke apa lagi ya mas disini tuh disini juga ada tempat di tempat juga oh iya ada tempat di tempat juga di lab ini ada tempat dan tempat juga kamu bisa masuk, pulang, harus nyerahin STNK sini sini, biasanya tempatnya di sini nih sini sini biasanya tuh tempatnya di sini mas-masnya, abang-abangnya tuh harus.. oh harus.. mas-masnya, abang-abangnya biasanya di sini menarikin STNK, jadi kamu keluar harus bawa STNK tuh ini.. hati-hati kalau juga lupa membawa STNK jadi semprot nanti.. semprot, kamu suruh pulang dulu sepi ya sekarang ya? sepi sepi kaya hati biasanya kalau udah kenal sih, aku langsung ya mas langsung ya mas, gitu kalau udah kenal tanpa mengeluarkan STNK, tanpa mengeluarkan STNK di sini kita lanjut sore-sore biasanya kayak gini banyak orang kalau pas, sebelum adanya covid-19 banyak orang olahraga dari depan bro, dari depan bro nah, ini adalah Dekanat fakultas ilmu keolahragaan biasanya saya di sini kapain ya? cerita KRS cerita KRS cerita KRS oke kali ini saya berada di lapangan tenis mas saya punya.. kenangan atau yang bikin kangen di lapangan tenis saya pernah di sini tuh, pernah pas kuliah mas pas kuliah lupa bawa seragam baju polo saya suruh pulang aduh-aduh lupa mas pak, pada saat itu malah saya pakai jersi kaos jersi kaos kalau peraturannya itu harus pakai polo harus yang tergerak ini lapangan tenisnya keren banget ada 4 lapangan 1, 2, 3, 4 biasanya buat kalau sore buat tenis pagi dan sore biasanya buat tenis bapak-bapak dosen dan pak rektor di sini punya kenangan apa mas? di sini mas di lapangan tenis mas kenangan saya tuh di sini tuh disuruh dihukum sit up push up karena apa mas? kalau dihukum mas sama lari ya sama lari di lapangan tenis gara-gara tuh saya dapat jatah yang di outdoor tapi saya mainnya malah di indoor terus dihukum dihukum suruh muter lapangan sama sit up sama sit up kasihan kasihan sekali oh di sini lapangan tenisnya ada 2 2 tempat indoor dan outdoor kalau di indoor 2 lapangan ya mas? iya 2 lapangan indoor 2 lapangan kalau outdoor ada 4 lapangan oke kali ini saya berada di lapangan atletik Universitas Negeri Semarang ini lapangan penuh kenangan juga saya pernah disuruh jalan buaya sampai saya nggak bisa nggak bisa jalan nggak bisa berdiri wah parah banget disini biasanya buat lari-lari buat jogging buat latihan anak-anak atletik buat latihan anak-anak atletik buat main sepak bola juga ya mas? iya sepak bola juga ini mas Gale hati sepak bola bro iya mas Gale hati sepak bola baiklah ya baiklah ya baiklah ya baiklah ya aduh ini saya ini tidak bisa masuk ya soalnya dikunci demi keamanan demi keamanan mematuhi protokol kesehatan di sebelahnya lapangan atletik juga ada lapangan lapangan apa mas? golf petang panah juga ya? oke nanti kita kesana sini kalau sore atau pagi banyak orang jogging bisa juga buat cuci mata biasanya hahaha anggur sama 10 aja itu si cuci mata cuci mata nggak olahraga tapi cuci mata ya mas wah parah ini aduh ini lapangan golfnya soalnya ini rindang banget servasi ini hijau go green nice ini lapangan ini lapangan ini lapangan gara juga ternyata bro sehanya dari sana kalau dari sini kita cerah bro kalau dari sini-sini kita cerah cerah tapi lapangannya dari sana tuh lapangnya disana ini luas banget ada panan ada petang ada juga golf disitu luas banget luas banget kalau itu yuk kita lanjut ya mas ya oke oke lanjut oke kita berada di kolam renang FWK ini banyak banyak kenangan juga disini disini kenangan saya di kolam renang ini oh iya ingat aku setengah 6 setengah 6 pagi setengah 6 pagi disuruh nyebur kolam wah diinginnya minta ampun bro jadi nil katanya disini kolam buaya katanya tuh orang-orang orang-orang pada ngapain lah ngatakan FWK itu buaya gak jelas padahal ya aku jadi jomblo ya mas iya jomblo karakter jomblo karakter dikatakan buaya wah parah kenangan apa mas disini mas di kolam ini mas kenangannya mas disini kenangannya tuh disuruh gaya punggung kalau gak salah itu sudah kecapekan PP jadinya tuh kerap udah 50 meteran tuh lihat disuruh ganti gaya dada gaya punggung lah terus kan gak bisa panik panik capek tenggelam hampir tewas ya mas hampir tewas ditolongin sama kating-kating lah kating-kating lah tingkat yang latte itu ya mas iya yang IKK yang IKK yang IKK disini tuh keren banget tempatnya besar banget iya sama itu pertama pertama semua ini lagi berbagi ya mas lagi berbagi pertama saya masuk kesini ya saya kira cuma 1 meter 2 meter lah tuh ternyata 3 meter lebih bro 3 meter lah saya nyamplung ke tengah kaget hampir tewas hampir tewas untung saja saya bisa renang dan bisa ketepian ketepian aduh bisa menepi bro nih tempatnya nggak bisa masuk ke dalam ya secara semua akses gedung-gedung ditutup ini kuliah perkulian masih dilakukan secara online ya mas secara dari sekarang sama zoom terus secara zoom jadi rasanya tuh kangen wah kuliah online kangen sama kegiatan-kegiatan pas kuliah tatap muka iya kegiatan-kegiatan pas kuliah maupun di luar kuliah tapi tetap di area UNES itu kita lanjut mas kita lanjut oke kali ini saya berada di depan lap kamiso kamiso ya mas kamiso kamiso ini termasuk gedung baru dan dalamnya sangat keren banget tapi nggak bisa masuk ya mas kita kasih lihat di dalam di dalam ada lapangan apa saja mas buat volley buat basket sama buat futsal cuma tiga itu cuma tiga tempatnya bagus keren banget tapi sayangnya kita tidak bisa masuk kita syuting dari luar saja kenangan apa mas kenangan apa mas yang bikin rindu di lap kamiso ini kenangannya itu futsal terutama ya futsal pertandingan futsal disini oke 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 kalau saya kenangnya disini saya tuh saya nggak atlet ya saya nggak atlet mas Gale yang atlet jawab bola saya nggak atlet saya atlet apa mas wah saya nggak tahu tapi saya tapi saya suka olahraga suka banget orangnya pencilaan lah cara jawabannya pencilaan pencicilan pencicilan saya senang naik gerak-gerak ini saya punya kenangan disini suruh bawa bola bro suruh bawa bola 2 itu apa 2 keranjang ya 2 keranjang suruh bawa 2 keranjang nggak ada temennya ditinggal wah temen-temenku itu emang parah emang terus menang saya disini kunci saya hampir hilang saya ternyata ditemukan di itu di bawah di bawah itu di rumput-rumput entah itu disembunyi temenku atau gimana saya nggak tahu saya cari hampir sampai 1 jam nggak ketemu wah ternyata ketemunya di bawah itu disini biasanya sore buat latihan juga ya mas saya buat latihan juga kalau sore adanya pandemi covid-19 jadi ini gedungnya ditutup dan sepi kita di rumah saja di rumah saja kok saya nggak di rumah saja nah gini jadi kebetulan saya di UNAS itu ada saudara ada rumahnya saudara jadi ya sekalian lah mampir ke rumah saudara tuh tetapi tepukangan tetapi juga tetap melakukan protokol kesehatan pakai masker jaga jarak hahaha tidak lupa nah cuci tangan seperti itu jadi nggak sembarangan ke Semarang juga nggak sembarangan tuh dari pati langsung ke Semarang tidak mampir-mampir tuh oke kita lanjut ya mas oke oke kali ini saya dan mas kali berada di fakultas hukum oke ini biasanya biasanya ya anak-anak MVK kalau MKU disini tapi saya nggak pernah tahu di FH tapi juga punya kenangan apa di FH kenanganku ya kenanganku di FH itu wah hampir dekat bro hampir dekat tapi saya cuma teman waduh tuh lagi hampir hampir dari tadi hampir ada itu bro karena saya punya prinsip sadar diri bro disini rata-rata orang-orang elitnya UNAS cewek-ceweknya ya wah ya seleranya tinggi banget nggak kuat lah karena aku ya nggak kuat bro cuma dekat 2 nggak sampai nggak sampai kejadian cuma teman ini mas Galis punya kenangan apa di FH ini? ya di FH ini kenangannya itu tugas ya tugas kan MKU pernah disini tugas nah tugas itu mengumpulkannya telat setengah jam mas jadinya dari rumah tuh sudah berharap berharap semoga tuh bisa keterima hmm giliran sudah masuk dosen sudah masuk nerangin yang telat tuh nggak bakal diterima walaupun telat 1 menit tuh nggak diterima waduh sakit banget bro email masuk langsung dihapus itu model saya ngerjakan itu lembur 2 hari 2 malam waduh nggak diterima nggak diterima seperti sia-sia aduh itu jangan ditiru ya jangan ditiru ya untuk kalian yang kuliah di UNES MABE maupun yang lainnya kalau ngerjain tugas tepat waktu kita-kita jangan ditiru kita-kita orang yang belubah bro itu sekilas tentang fakultas hukum menurut kita berdua kenangan kita berdua di fakultas hukum oke kita lanjut ya oke kali ini saya dan Mas Gali berada di fakultas ilmu sosial fakultas ilmu sosial ada kenangan apa di fakultas ilmu sosial apa Mas Gali dari Mas Gali dulu kenangnya Mas Gali di fakultas ilmu sosial yang bikin kangen saya bikin kangen itu sering berangkat telat oke sih itu bukan karena apa-apa berangkat telat itu karena habis ada mata kuliah sebelumnya olahraga sih oh langsung ya mas langsung nggak balik dulu oh balik dulu langsung ke sini itu yang bikin telat oh iya kadang itu anak FK kadang diajak kalau habis olahraga itu suruh mandi dulu nah jadi kita udah mandi nah itu resikonya kalau kita anak FK habis olahraga habis praktek mandi dulu ya resikonya telat kadang kalau dosenya enak ya nggak apa-apa masuk tapi kalau dimaklumi lah tapi kalau agak ya nggak ribet sih agak tau sendiri lah itu nggak boleh masuk tuh tapi ya tinggal dari diri kalian masing-masing sih kalau dari saya kita saya Projetailor dan Mas Gali gitu pasti habis praktek terus MKU mandi dulu ya langsung mandi kalau saya mandi terus ya saya juga mandi soalnya risih keringetan banget nggak mandi tuh harga 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 risih banget pokoknya habis keringetan langsung nggak mandi langsung MKU rasanya risih risih banget di sini ada nggak? oh ada di sini tuh kalau di fish saya telat itu gara-gara apa? gara-gara nunggu parkiran bro di fish sana hahaha jadi saya telat tuh kadang kalau alesan di dosen itu kalau di fish parkirannya penuh ngantri dulu gitu soalnya biar cepat parkirnya di sini langsung aja di Fakultas Inggris nggak di DSG kalau di FIP kalau nggak di DSG terlalu kelamaan lah jauh jalannya gitu malas ya mending nunggu nunggu terus nanti masuk telat tinggal jelasin dan alhamdulillah kalau di sini MKU saya dosennya enak-enak benar bisa memahami alesan kan alesannya itu pasti bener kan? bener pasti soalnya mau masuk terus bagian penuh suruh berhenti dulu kan? oke jadi ya itu buat alesan nanti kalau telat buat alesan seperti kita laki-laki selalu pasti alesan pasti bro nggak kayak perempuan-perempuan di luar sana asik asik ya perempuan nggak semuanya sih nggak semuanya tapi kebanyakan oh menurut mas Gali kebanyakan? kebanyakannya seperti itu menurut mas Gali gitu karena pandangan seseorang tuh beda-beda ini juga ditutup ya di fakultas ilmu sosial oke oke kita lanjut oke 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 kali ini saya berada saya dan mas Gali berada di fakultas ekonomi yang fakultanya kalau dari depan kelihatan keren banget dari ini ada tanaman-tanaman bonsai juga itu ada bonsai nya juga itu tanamannya keren banget kalau dari luar kayak hotel keren pokoknya menurut saya ini paling keren menurut saya itu fakultas ekonomi paling keren sebenarnya kalau dilihat dari jalan dari luar nih pemeriksa 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 tapi sayangnya kita tidak bisa masuk di perbustakaan baru kita punya kenangan apa di fakultas ekonomi mas Gali dari mas Gali dulu ya biasa kalau kenangan saya itu mengerjakan tugas MKU MKU kan ada tugasnya itu ada satu kelompok itu ada anak FE kekeng dulu mas satu kelompok ada anak FE dan itu menyarankan untuk mengerjakannya di belakang gedung itu masih ada halaman iya masih ada halaman halaman sangat luas nah mengerjakan disitu ternyata saya baru pertama kali disitu ternyata itu rame kalau malem oh rame buat tugas-tugas disitu anak enak tempatnya buat kerjakan tugas kelompok itu enak disitu dan kongser lah acaranya FE lah oke siap kalau saya kenangan saya disini yang bikin kangen adalah ceweknya yang selalu pipinya merah jambu juga gini gini mas proyek hanya di setiap mangkuk tas kok ada kenangan ceweknya ada kenangan ada kenangan kenangan ceweknya tuh ada kenangan ceweknya setiap mangkuk tas tapi sayangnya tidak bisa langsung cuma sebatas apa mas teman teman senang selamat teman 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 di HP saya juga pernah deket hampir eh sudah deket sih tapi tidak sampai jadian teman teman ini kenangan saya kalau disini wah ceweknya pipinya pasti merah jambu hahaha pipinya merah jambu di sini apa? kalau kuliah kalau di sini kuliah ya ya normal seperti orang biasanya kalau tugas ya kalau telatkan sekali dua kali gak masalah tuh disini di fakultas ekonomi udah mungkin dari saya dan mas Gale kenangan dari fakultas ekonomi cuma segitu kita lanjut lagi oke oke kali ini saya dan mas Gale berada di fakultas teknik kenangan apa ya bro? yang ada di fakultas teknik dari mas Gale dulu kenangan apa bro? kenangan saya di teknik cuma ya disini tuh gak ada banyak kenangan cuma uasnya tuh disini pernah uas disini di fakultas teknik cuma itu? iya cuma itu saja kalau saya apa? saya juga gak terlalu banyak kenangan disini gak ada kalau disini gak ada ya cewek yang bikin ceket bro jadi cuma teman teman punya teman anak teknik disini tuh oh iya pas kan di kaosnya teman di kaosnya teman anak teknik jam 2 tuh saya mau tidur mau tidur teman saya masih ngerjain tugas dan jam 7 saya bangun mau pulang dia masih ngerjain tugas tuh keren banget anak teknik bro itu kenangan yang ngeri banget emang dari saya mau tidur dari saya mau tidur dan saya bangun temanku masih ngerjain tugas itu anak teknik kenangan oke kali ini saya dan mas Gali berada di fakultas ilmu pendidikan FIP FIP ada kenangan apa disini? mas Gali kenangnya apa di FIP kenangan saya disini tuh ya cuma sedikit sih sering berangkat telat juga sama seperti di sebelumnya tapi kan karena suatu hal oke kalo saya di FIP itu apa ya? oh iya legalisir bro kalo disini saya tuh kenangnya legalisir di FIP terus disini tuh kenangannya yang bikin aku kangen juga pas MKU disini MKO setiap saya MKO di FIP nilai saya nilai saya A al A bro A ya ya tetep ngerjain tugas tapi ya cuma menurut saya sih cuma biasa nih tapi gak tau kenapa dapet A tapi ya Alhamdulillah dapet A setiap saya MKO di FIP saya dapet A Alhamdulillah tuh Alhamdulillah oh iya ada lagi kenangan di FIP pas kemarin pertama masuk awal semester 4 ada MKO di FIP saya telat saya masuk baru masuk ruangan terus suruh jadiin komting waduh suruh dijadiin komting mantap baru pertama kali saya menjadi komting bro selama MKO saya menjadi komting pas saya ada MKO di FIP tapi Alhamdulillah dapet A komting komting eh sukanya nyuruh-nyuruh gitu komting kalo saya tapi gak tau itu bukan itu ya kongkongan penting bukan kongkongan penting oh kongkongan penting kalo mungkin saya itu kongkongan penting kalo bagi saya ya kan ya kongkongan penting kan tugasnya nyuruh-nyuruh hahaha ya gak nyuruh semuanya gak apa saya suruh enggak mungkin kalo saya gak bisa ya saya suruh misal soalnya ada komting satu komting dua enggak komting sih sekretaris kayaknya saya suruh sekretaris disini FIP fakultas sebuah pendidikan punya kenalan juga cewek disini kenalan tuh cuma kenalan cuma kenalan kan bagus kan anak kuliah kalo kenalan banyak kan bagus itu banyak teman banyak saudara bagus kita lanjut oh mungkin vlog kita saya Proja Taylor dan Mas Galeh cukup disini mungkin ada kurang apa mas FIP fakultas sama FBS ya gak bisa kita tidak bisa ke FIP fakultas karena terlalu sudah sudah sore banget sudah sore banget terus dan juga tidak bisa masuk tadi di depan sana di depan gerbang utama ditutup jadi kita saya dan Mas Galeh tidak bisa masuk itu mungkin cuma sampai di fakultas pendidikan oke kapan-kapan lagi kapan-kapan oke oke mungkin cukup sekian vlog saya Proja Taylor dan Mas Galeh oh iya vlog ini tidak bermaksud untuk menyinggung dari pihak manapun vlog ini hanya untuk mengobati rasa rindu ketika kuliah di UNER oke untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel Proja Taylor dan komentar sebanyak-banyaknya dan like video dan share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor oke dah bye 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 bye